Natasha Wilona cari calon suami, seperti ini kriteria sosok lelaki idamannya. Aktris sekaligus model ternama, Natasha Wilona baru-baru ini mengungkapkan jika dirinya mencari calon suami. Usai menghadiri pernikahan Ria Ricis dan Tukurian, Natasha Wilona mengaku ingin segera menikah. Di usia Natasha Wilona yang semakin bertambah, dirinya sudah tak ingin mencari pacar, melainkan ingin segera mencari calon suami. Berbicara calon suami, seperti apakah lelaki yang menjadi idaman aktris cantik itu? Natasha Wilona disinggung jika teman-temannya sudah banyak yang menikah. Ia membalas dirinya agak bingung belakangan ini karena banyak yang mengundangnya. Tahu nih aku agak-agak bingung deh, dua tahun belakangan ini hadir kepertunangan, pernikahan, kelahiran, ujarnya. Tapi kalau aku mahnikmatin ajalah apa yang ada dan prosesnya, sambungnya dengan nada yang sangat santai. Natasha Wilona mengaku kerap ditanya soal pernikahan. Bukannya risih, ia justru malah memandang pertanyaan tersebut sebagai doa. Risih nggak sih? Lebih kemalah bawa dalam doa terus. Kaya ya Tuhan, turunkan jodoh secepat mungkin, yang terbaik, gitu, ungkap Natasha Wilona. Menginjak usia 22 tahun, Natasha mengaku sudah tak berminat cari pacar lagi. Sekarang fokus untuk mencari sosok pria yang bisa menjadi suaminya. Kalau di umur aku kaya sekarang ini, mungkin aku lebih fokus ke mencari calon suami, bukan mencari pacar lagi. Karena kan dari proses pengenalannya, pacarannya, sampai proses nikah pasti butuh waktu lama, bebernya. Natasha Wilona juga menegaskan kalau dirinya pemilih. Alasannya karena orang tersebut akan menghabiskan waktu seumur hidupnya bersama, jadi jangan sampai salah memilih. Kalau buat pasangan hidup, ia dong harus memilih yang terbaik bagi aku. Bukan kita pemilih, tapi kan kamu akan menghabiskan waktu seumur hidup sama dia. Jadi jangan sampai terburu-buru, gerasak-gerusuk, terus bukan yang tepat, ujar Natasha Wilona. Soal kriterianya untuk calon suami, dia berharap mendapatkan sosok pria yang bertanggung jawab dan pekerja keras. Apa ya? Mungkin kalau secara global aku lebih suka cowok yang bertanggung jawab, penyanyang, punya prinsip yang kuat, terus juga orangnya pekerja keras, katanya, ucap sang aktris muda tersebut. Menambahkan jika dirinya menginginkan lelaki yang takut akan Tuhannya, dan mempunyai prinsip yang kuat, agar dapat membimbing dan mengarahkannya. Berprinsip, salah satunya punya prinsip dalam hidup, prinsip dalam berteman, prinsip dalam agamanya, prinsip dalam keluarganya. Karena kalau begitu dia setidaknya bisa membimbing dan mengarahkan, pungkas Natasha Wilona. Terima kasih telah menonton!